selamat menikmati in the eighth grade oke jadi hari ini kita akan membahas tentang kisih-kisih ujian bahasa inggris ya nah yang mana kisih-kisih ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam kisih-kisih ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa inggris jadi kisih-kisih ujian bahasa inggris ini nah tidak akan jauh berbeda ya dengan soal bahasa inggris yang kemungkinan nanti akan muncul oke jadi kisih-kisih ini sangat penting ya untuk dipelajari supaya nanti kita akan menjadi mudah dalam mengerjakan soal ujian bahasa inggris baiklah untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan secara sesama oke nah disini ada ini ya soal reading atau teks nah reading teks membaca teks oke nah jadi untuk mengatasi nah soal seperti ini untuk mengerjakan soal seperti ini ada trik tertentu yang harus kita ketahui nah yaitu kita tidak harus membaca semua soal ini ya atau kita tidak harus membaca semua teks yang panjang ini ya karena akan memakan waktu lama nah pertama akan memakan waktu lama kedua nah kita juga kan belum tentu mengerti ya belum tentu mengerti apa isi dari keseluruhan teks ini nah makanya untuk mengerjakan soal seperti ini nah ada triknya ya yaitu nah kita tidak usah membaca soal ini nah jadi kuncinya kita harus membaca dulu pertanyaan dari soal tersebut ya nah kita lihat pertanyaannya seperti apa oke nah disini ada pertanyaan nomor satu ya which group of sea creatures belong to the same family nah jadi nah kelompok makhluk laut yang mana ya nah berarti kelompok makhluk laut yang mana nah yang termasuk keluarga yang sama ya yang keluarganya termasuk sama nah kita lihat di teks tersebut nah disini kan ada beberapa ya pilihan ada beberapa pilihan nanti kita tinggal ini lagi ya tinggal lihat teksnya nah baca dulu sebentar untuk mencari jawaban yang ini nah kita baca dulu dari awal ya nah ini berarti tidak ada ya tidak ada jawaban belum ketemu jawaban tentang family nah kita cari jawaban tentang family nah kemudian the octopus nah the octopus the squid and the cuttlefish belong to the same family that has no outside cells nah jadi ini nih belong to the same family nah berarti termasuk keluarga yang sama nah berarti kita lihat apa saja yaitu octopus nah squid and the cuttlefish nah berarti ini ya jawabannya kita cari jawaban yang ada octopus the squid and cuttlefish nah berarti cari ya nah ini berarti ini ya nah cuttlefish tadi kan octopus and squid nah ini berarti jawaban yang tepat adalah ini ya yang D oke nah berarti jawaban yang tepat adalah yang ini yang D oke next question oke nah disini ada pertanyaan nomor 2 nah how much a fully ground octopus octopus can weigh nah berarti artinya berapa nah berapa banyak ya berapa banyak nah gurita nah octopus itu gurita gurita yang tumbuh penuh sepenuhnya nah beratnya ya berapa jadi berapa banyak beratnya untuk gurita yang tumbuh sepenuhnya berarti yang paling besar berarti ya nah kita lihat disini ada jawabannya ya ada 35 40 45 dan 55 nah sekarang kita tinggal balik lagi ke text itu ya kita cari jawaban yang tepat nah kita cari ya berat octopus yang sepenuhnya berat gurita nah tadi kan kita sudah sampai sini ya nah kemudian kita lanjut nah their bodies are entirely covered with skin nah therefore nah the body of an octopus is soft nah it looks like a big balloon nah a fully ground octopus nah ini a fully ground nah octopus berarti gurita yang tumbuh sepenuhnya ya nah a fully ground octopus can be as large as 8.5 meters from the tip of one tentacle to the tip of another nah it can weigh as much as 45 kilogram nah berarti ini ya beratnya ya nah beratnya bisa mencapai 45 kilogram nah berarti kita cari jawaban yang ada 45 kilogramnya nah berarti jawaban yang tepat adalah C ya yang C oke jadi untuk menjawab soal seperti ini kita harus tahu dulu maksud dari pertanyaannya itu apa ya how much a fully ground octopus can weigh nah weigh ini artinya berat ya nah berat bobot nah bobot berat badannya oke next oke nah sekarang kita lanjut ke nomor tiga ya nah ini ada pertanyaan how does the octopus hunt for food nah jadi ini how how ini menanyakan cara ya bagaimana berarti bagaimana seekor gurita atau gurita tersebut ya berburu makanan nah kita apa nah kita balik lagi ke text ya untuk menemukan jawabannya oke coba kita lihat textnya nah tadi sudah sampai sini ya nah besides using tentacles to catch small fish sea plants crab and lobster the octopus also uses them against its enemies nah oke the octopus wrap its tentacles around the victim and squeeze it before eating it nah berarti ini ya cara berburu makanannya nah jadi dari sini nih besides using tentacles to catch small fish nah jadi selain menggunakan alat penangkap untuk menangkap ikan kecil nah taman aman laut kepiting dan lobster nah jadi octopus juga menggunakannya terhadap musuh-musuhnya ya nah jadi octopus atau gurita gurita itu membungkus alat penangkapnya ya di sekitar mangsa dan meremasnya sebelum memakannya nah jadi dia itu menggunakan ini ya nah using tentacles tentacles kan tadi menanyakan ini cara ya caranya berburu makanan nah berarti ini kita cari yang ada tentacle nah ini ya seperti ada ininya tentacles tentacles itu alat penangkap oke nah kita cari disini yang ada tentacles nah disini ada kata tentacles nah berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya nah ini it uses its tentacles nah jadi gurita itu menggunakan alat penangkapnya ya untuk berburu makanan oke next oke kemudian ada pertanyaan nomor 4 nah disini ada soal nomor 4 ya before the octopus eats its victim nah eat bla 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 nah jadi sebelum gurita itu memakan mangsanya nah dia nah atau gurita itu titik-titik ya nah dia itu ngapain ya nah ngapain apakah berubah nah berubah warna atau menyadari ada cairan nah cairan gelap yang tipis atau bermain dengannya atau nah meremasnya nah tadi ya udah ada ya kita lihat lagi untuk lebih jelasnya jadi gurita itu ngapain ya sebelum memakan ini ya memakan mangsanya nah berarti ini ya nah tadi udah sampai sini kan nah the octopus wraps its tentacles around the victim and squeeze it before eating it nah jadi nah jadi gurita itu membungkus alat penangkapnya di sekitar mangsa dan meremasnya nah ini dan meremasnya sebelum memakannya nah berarti ini ya meremasnya berarti dia itu ngapain dulu nah melakukan apa dulu sebelum memakan mangsanya nah berarti meremasnya ya ini kita cari jawaban yang ada squeeze squeeze oke nah berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya yang D nah squeeze it nah meremasnya jadi sebelum octopus memakan mangsanya nah dia meremasnya ya meremas setengah dahulu oke next nah kemudian ada soal nomor 5 seperti ini how large a fully ground octopus can be now from the tip of one tentacle to the tip of nah jadi berapa ya berapa jadinya ya ini berapa apa seberapa besar ya how large besar itu how large besar seberapa besar nah octopus atau gurita yang tumbuh penuh ya menjadi nah jadinya berarti bisa menjadi berapa besar ya jadi intinya itu bisa menjadi seberapa besar gurita yang tumbuh penuh nah dari ujung nah satu alat penangkap ke ujung alat penangkap lainnya nah kita cari nanti ya kita cari tahu jawabannya nah disini ada pilihannya nah kita tinggal ini aja ya yang ada angka ininya ukuran panjangnya kita lihat di text tadi kita cari nah disini ada ya nah ini ada disini ada angka nah 8,5 meter berarti disini ya it looks like a big balloon a fully ground a fully ground tadi kan menanyakan fully ground ya nah a fully ground octopus can be nah S large S nah 8,5 meter from the tip of one tentacle to the tip of another nah berarti ini jawabannya ya nah 8,5 nah berarti 8,5 meter berarti kita cari ya jawaban yang 8,5 meter oke nah berarti jawaban yang tepat adalah ini ya yang C 8,5 meter oke 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 next nah kemudian ada soal nomor 6 what does the word octopus mean in Greek nah jadi apa maksud dari kata octopus ya dalam bahasa Yunani Greek itu Yunani ya nah kita lihat tadi ya kita kembali lagi ke text untuk lebih jelasnya nah maksudnya apa kata octopus itu berasal dari bahasa Yunani maksudnya apa ya kita lihat lagi oke nah kita lihat lagi ya ke judul nah octopus berarti gurita the octopus is a sea animal with eight powerful feet which it uses as hands these are called tentacles nah the word octopus nah disini kata octopus ya the word octopus comes from to Greek words nah that mean eight feet nah berarti kata octopus nah berasal dari dua kata Yunani ya bahasa Yunani yang artinya that mean yang artinya eight feet nah berarti eight feet itu delapan kaki ya nah berarti ini arti octopus itu artinya delapan kaki ya nah ini eight feet nah sekarang kita cari yang jawabannya ada eight feet nah berarti ini ya nah jawaban yang tepat adalah yang D ya eight feet delapan kaki oke next oke kemudian disini ada soal nomor tujuhnya the word them nah in pergrab three refers to octopus nah berarti kata them nah them itu mereka ya objek dari mereka mereka nah kata them dalam paragraf ketiga nah merujuk pada nah pada apanya gurita itu ya nah pada apanya gurita nah kita sekarang kita cari paragraf ketiga itu merujuk kemana ya the word them nah them nah berarti kita cari di paragraf ketiga nah ini paragraf satu dua tiga nah disini besides using tentacles to catch small fish nah sea plants crabs and lobster nah the octopus also use them against its enemies nah berarti disini kata them hanya yang ini ya nah kita lihat deh yang lainnya ada gak nah berarti hanya ini ya kata them nah berarti kita lihat mengacu ke apa them itu nah kita lihat yang jamak ya nah berarti kita ini lihat dari sini besides using tentacles to catch nah selain menggunakan alat menangkap untuk menangkap ikan kecil nah tanaman laut kepiting dan lobster nah the octopus also use them against its enemies nah berarti gurita itu juga menggunakannya nah terhadap musuh-musuhnya nah berarti ini ya atau melawan musuh-musuhnya nah them itu berarti mengacu ke apa nah berarti yang digunakan untuk yang digunakan oleh gurita untuk melawan musuh-musuhnya berarti nah merujuk ke ini ya tentacles nah them itu merujuk ke sini nah ini kan tentacles ada S nya ya bentuk jamak nah berarti merujuknya ke sini karena ini them yang ditanyakannya ya kalau it kan itu harus bentuk singular kalau ini kan them berarti bentuk nah plural berarti ke sini ya nah jadi kan dia menggunakan tentacle nya ya untuk menangkap ini nah selain menggunakan tentacle itu nah selain untuk menangkap ini berarti ya mangsanya nah dia juga menggunakan tentacle tersebut nah terhadap musuhnya untuk menangkap musuhnya nah berarti kita cari jawaban yang ada tentacle nya ya tentacle nah berarti kita lihat ya nah the word them in paragraph 3 refers to octopus nah tentacle nah berarti ini ya jawaban yang tepat adalah tentacle oke next oke still about octopus nya masih tentang octopus nah disini ada soal what does the octopus do to escape from the enemy nah berarti apa yang dilakukan gurita nah apa yang dilakukan gurita untuk melepaskan atau untuk lepas dari musuh atau untuk melarikan diri dari musuh ya nah melarikan diri dari musuh oke untuk meloloskan diri dari musuh ya nah kita cari jawabannya ya nah kita cari lagi teks nya baca lagi teks nya nah sekarang kita ini ya nah baca paragraf terakhir the octopus escapes from its enemies by giving out a thick dark flood to darken the water nah berarti ini ada kata escape ya kata kuncinya escape jadi gurita itu melepaskan diri dari musuhnya dengan memberikan nah ini cairan gelap tipis ya untuk menggelapkan air ya untuk mengeruhkan air nah berarti ini ya nah dipping out a thick dark flood nah berarti kita cari yang ada ininya a thick dark flood nah cairan gelap tipis nah kita cari yang ada kata ininya ya nah berarti jawaban yang tepat adalah ini ya nah ini ada kan ini ada tick dark flood ya nah berarti jawabannya adalah yang B ya oke oke next oke sekarang ada ini ya nah soal nomor 9 oke disini ada anjani bla 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 of fashion magazine nah berarti anjani titik-titik majalah fashion nah berarti disini ada read ya kata read berarti membaca ya anjani membaca majalah fashion nah karena ini subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau singular third ya third singular sorry third singular orang ketiga tunggal nah jadi untuk kata kerja present ya bentuk present harus menambahkan bahkan harus ditambahkan huruf S atau akhiran S nah berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya nah yang ini yang C karena ini ada huruf S nya ya read nah karena ini orang ketiga tunggal jadi reads anjani reads fashion magazine nah seperti itu kalau isred ini bentuk pasif ya berarti kalau isred berarti anjani dibaca nah berarti itu salah ya berarti harusnya majalah yang dibacanya bukan orangnya berarti jawabannya ini ya ada S nya anjani reads fashion magazine oke next oke kemudian soal nomor 10 nah disini ada soal the birds blah 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 into the sky nah jadi burung titik-titik ke dalam langit ya di langit nah jadi nah disini ada pilihan fly fly ya fly itu artinya terbang berarti burung terbang di langit ya di langit nah berarti kita lihat subjeknya lagi nah karena ini subjeknya adalah plural nah atau jamak bentuk banyak ya jamak itu banyak lebih dari satu nah karena ada S nya disini birds jadi burung-burung ya maka kata kerja bentuk presentnya nah tidak mendapatkan akhiran apapun ya seperti tadi kan mendapatkan mendapatkan akhiran S ya huruf S nah sekarang tidak mendapatkan akhiran S nah berarti jawaban yang tepat adalah ini fly ya tidak ada akhiran apa-apa kalau ini kan untuk bentuk singular tunggal seperti satu ya a bird nah berarti a bird fly nah seekor burung terbang ini kan burungnya banyak ya ada S nya berarti jawabannya yang ini fly nah berarti kata kerja ini ya infinitive tanpa ada tambahan apapun ya next nah disini ada soal nomor 11 nah I blah 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 mango tree in my yard nah saya titik-titik pohon mangga di halaman nah berarti ini ada has have nah berarti artinya saya mempunyai ya jadi maksudnya saya mempunyai pohon mangga di halaman nah berarti kita cari nah subjek ini karena subjeknya I nah I berarti pasangan kata kerjanya adalah have ya nah have itu digunakan untuk a, yu, de, wi nah seperti itu ya dan bentuk plural atau jamak lebih dari satu kalau has nah digunakan untuk bentuk ini orang ketiga tunggal ya seperti hishiit atau nama orang atau ini ya misalkan bentuk tunggal nah kemudian seperti itu oke next nah kemudian ini ini sama dengan ini ya soalnya sama dengan yang anjani tadi nah si bla 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 at me nah dia titri-titri kepadaku nah disini ada jawabannya smile tersenyum berarti dia tersenyum padaku nah berarti karena ini subjeknya orang ketika tunggal nah berarti seperti tadi ya sama kita harus menambahkan huruf S di akhir kata kerjanya nah berarti disini yang ada akhiran huruf S nya adalah yang C ya yang ini nah ini ada akhiran S nya berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya si smile at me nah harus ada S nya karena ini subjeknya si nah sama dengan yang anjani tadi seperti si nah anjani kan perempuan ya berarti mengacu ke ini kata gantinya ke si nah dia perempuan si bisa si he nah untuk ini ya kata kerja yang berakhiran S he she it nah seperti itu oke next oke kemudian nomor 13 nah disini ada soal the cat bla 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 all the plates on the table nah jadi kucing kucing itu nah titik-titik semua piring di meja nah berarti break disini ada kata kerja break ya yang artinya memecahkan atau mematahkan nah disini berarti lebih tepatnya memecahkan ya karena yang di karena objeknya itu adalah piring ya jadi memecahkan nah kita lihat dulu disini subjeknya subjeknya disini adalah bentuk ketiga tunggal ya nah bentuk ketiga tunggal disini karena ini catnya tidak ada S nya ya berarti kucingnya satu ya seekor nah karena kucingnya satu atau seekor dan ini merupakan bentuk ketiga tunggal maka kata kerjanya harus ditambahkan dengan huruf S ya nah berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya ini kasusnya sama seperti soal sebelumnya nah the cat breaks nah the cat breaks nah breaks all the plates on the table jadi kucing memecahkan semua piring di meja nah jadi ini ya jawaban yang tepat yang ada S nya breaks ini untuk kata kerja bentuk present sekarang oke next oke yang 14 nah disini ada soal adam does not titik-titik to sing nah berarti disini ada pilihan like like itu berarti suka ya berarti adam tidak suka bernyanyi nah kita lihat ya nah subjeknya disini subjeknya nah adam orang ketiga tunggal nah adam oke itu bisa kalau positifnya bisa yang ini ya like kalau bentuk positif tapi karena ini bentuk negatif ya ada das not nah das not itu tidak nah jadi ini bentuk auxiliary probe ya kata kerja bantu dalam bentuk negatif nah kalau misalkan sudah ada ini ya ada kata kerja bantu das nah das meskipun dalam bentuk negatif nah berarti kata kerjanya harus dalam bentuk probe 1 ya tidak ada tambahan apapun atau perubahan apapun nah seperti das not atau do not atau did not nah seperti itu ya nah berarti kesanannya harus kata kerjanya harus probe 1 nah berarti kata kerja probe 1 itu kata kerja yang tidak mendapatkan akhiran apapun ya seperti S atau ing nah seperti atau ed nah seperti itu nah berarti jawaban yang tepat adalah yang ayah nah like nah karena ini tidak ada tambahan apapun ya tidak beda dengan yang lain seperti B to like nah ini ada to nya yang C ada like nah ini ada S nya nah ini yang D juga sama is like ada is nya berarti yang ini ya yang tepat like nah kata kerja probe 1 oke next oke kemudian disini ada nomor soal nomor 15 ya they are Japanese nah they are Japanese nah Japanese ya they are Japanese they blah 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 speak Spanish well nah mereka adalah orang Jepang mereka titik-titik berbicara bahasa Spanyol dengan baik nah berarti ini bentuk negatif ya mereka orang Jepang mereka tidak bisa berbicara bahasa Spanyol dengan baik nah kita lihat karena disini subjeknya adalah they they itu berarti banyak ya mereka lebih dari satu orang nah berarti kata kerja bantunya nah berarti kita gunakan yang ini ya yang do nah yang do nah berarti ini untuk bentuk negatif ya kalau they do nah they do speak Spanish well nah mereka itu bukan ya bukan jawaban yang tepat berarti karena maksudnya itu mereka tidak ya karena orang Jepang jadi mereka tidak bisa berbicara bahasa Spanyol dengan baik nah berarti jawaban yang tepat adalah ini ya do not tidak artinya tidak ya karena subjeknya they they kalau subjeknya he nah baru ini does they do not speak Spanish well oke next oke nah disini ada soal ini lagi ya reading reading text membaca text nah judulnya botanical garden nah kebun raya ya kebun raya oke nah seperti yang tadi dijelaskan di soal sebelumnya bahwa kalau ada teks panjang seperti ini kita tidak usah membacanya dulu ya sampai tamat nah karena itu akan memakan waktu nah yang perlu kita lakukan nah hanyalah nah hanya atau adalah membaca ini ya soalnya dulu atau pertanyaannya dulu apa yang ditanyakan nah kalau sudah kita kalau kita sudah paham maksud dari pertanyaan tersebut nah baru kita cari jawabannya di teks ini ya oke sekarang kita lihat soalnya seperti apa oke nah disini ada soal nomor 16 seperti ini ya what are botanical gardens they are large landscape park where bla 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 are ground nah berarti ini menanyakan botanical garden ya what are botanical garden apa itu kebun raya ya apa itu kebun raya mereka itu besar nah itu taman yang ini ya ditanami tanaman nah dimana titik-titik tumbuh nah berarti nah kita lihat maksud dari botanical garden itu apa ya definisinya atau artinya nah disini ada soal I went to a botanical garden it was large landscape parks where plants were ground for scientific purpose and for public display nah berarti ini ya it was large it was large landscape parks where plants nah plants berarti plants were ground for scientific purpose nah berarti tadi menanyakan ini ya nah apa yang ditanaminya apa yang ditanami di kebun raya tersebut nah berarti nah yang ditanyakannya itu adalah yang ini ya nah yang titik-titiknya tadi ya berarti ditanami dengan plants plant itu tanaman ya nah sekarang kita cari jawaban yang ada plantnya nah berarti landscape where plants are ground nah berarti jawaban yang tepat adalah ini ya nah plants tanaman plants itu tanaman oke next oke kemudian soal nomor 17 what are botanical gardens used for nah berarti used for jadi digunakan untuk apa kebun raya nah jadi kebun raya itu digunakan untuk apa ya nah kita lihat jawabannya nah disini ada all the answers are correct except nah berarti all itu semua ya semua jawabannya adalah betul kecuali berarti ini kecuali ada pengecualian berarti ini menanyakan jawaban yang salah nah disini ada ini ya for camping for scientific research for scientific purpose for public display nah kita lihat lagi jawaban yang tepat ya kita cari jawaban di teks tersebut nah jadi untuk apa digunakan untuk apa nah disini ada landscape where were sorry ya were ground nah disini it was large landscape parks where plants were ground for nah berarti dimana tanaman-tanaman itu tumbuh nah untuk scientific purpose nah ini berarti yang tadi ya tujuannya scientific purpose and for public display nah ini for public display ya nah berarti kita cari jawaban yang selain ini ya nah disini ada for camping untuk camping ini untuk scientific research scientific purpose for public display nah berarti research itu penelitian ya nah berarti ini masih nyambung untuk ini ya biasanya emang sering digunakan untuk scientific research nah berarti jawaban yang salah nah adalah yang ini ya nah ini bukan dari tujuan kebun raya itu ya nah berarti for camping jadi tujuannya bukan untuk camping ya tapi untuk ini untuk penelitian penelitian ilmiah nah untuk maksud ilmiah nah ya tujuan-tujuan ilmiah dan nah untuk ini public display untuk tampilan ya nah untuk tampilan umum ya tampilan umum pajangan umum oke next oke nah disini ada soal nomor 18 what are the most sorry what are most of the plants label with nah berarti nah ini menanyakan nah apa kebanyakan tanaman itu dilabeli nah dilabeli dengan apa ya diberi label dengan apakah nah kebanyakan tanaman itu berarti tanaman itu diberi label apa ya nah kita lihat disini jawabannya nah disini ada all the answers are correct accept nah berarti semua jawabannya betul kecuali nah kita cari harus mencari yang salahnya ya nah yang salahnya berarti dilabeli dengan apa nanti nah kita lihat lagi textnya untuk menemukan jawabannya nah kita baca lagi lanjutkan nah people could stroll down flower's border now path or side on benches and admire the beautiful plants nah most of the plants were labeled with their popular as well as their scientific names nah berarti ini ya jawabannya karena tadi label nah menanyakan label ya dilabeli dengan apa nah most of the plants were labeled nah label ya label with another popular nah popular popular as well as their scientific names nah berarti ini ya dilabeli dengan ini dilabeli dengan popular nama-nama popular dan scientific nah berarti nama-nama popular dan ilmiah nah kita cari jawaban yang salahnya ya yang selain yang ini kita lagi kembali lagi ke soal oke nah dilabeli dengan yang A with their scientific names nah ini betul yang B with their popular names nah ini betul yang C with their unfamiliar names yang D with their familiar names nah berarti familiar itu sama dengan popular ya popular itu terkenal familiar itu sama terkenal atau akrab ya dekat nah berarti nah karena ini sama ya popular dan familiar itu familiar juga betul ya jawabannya nah berarti jawaban yang salahnya nah yang salahnya adalah yang C nah ini unfamiliar karena unfamiliar tidak terkenal ya berarti jawabannya ini ya karena kecuali kecuali tidak dilabeli dengan ini untuk ini ya unfamiliar names oke next oke nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 19 ya nah disini ada soal what is a bench nah apa itu bangku nah ini menanyakan bangku ya it is a or an made of wood or stone nah jadi itu terbuat dari kayu atau batu nah karena bangku itu biasa biasanya panjang ya bangku itu panjang nah maka kita cari jawabannya disini nah berarti round sheet nah disini yang A ada round sheet round sheet itu berarti tempat duduk bulat ya atau bundar nah bundar kalau ini equilateral sheet nah berarti sama sisi ya equilateral itu sama sisi berarti tempat duduk sama sisi kalau ini short sheet nah tempat duduk pendek ya kalau ini yang D long sheet nah berarti long sheet nah tempat duduk panjang nah berarti bangku ini itu panjang ya bangku itu biasanya panjang nah berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya long sheet oke next nah kemudian ada soal nomor 20 seperti ini what is a green house nah apa itu green house green house itu rumah hijau ya nah it is a long long building made of blah 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 and artificial heated nah berarti terbuat dari apa green house itu nah disini ada A stone batu nah B bricks batu 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 yang C glass nah kaca yang D wood nah green house nah rumah hijau nah kita lihat lagi textnya ya nah green house itu terbuat dari apa nah disini in green houses nah long low building made of glass nah and artificially heated nah berarti ini made of glass ya nah berarti terbuat dari kaca nah glass itu kaca ya nah berarti jawaban yang tepat adalah ini ya yang glass terbuat dari kaca nah kita cari jawaban yang ada glass nya nah berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya glass nah yang ini oke next nah kemudian soal nomor 21 nah the delicate plants are cultivated one of the following is not the meaning of delicate is nah the one of the following is not the meaning nah berarti tanaman nah delicate itu artinya ini ya lembut nah lembut ya the delicate plant nah tanaman yang lembut itu diolah ya diolah jadi ini one of the following nah salah satu nah dari berikut ini yang bukan arti dari delicate nah yang artinya tidak sama dengan delicate ya tidak semakna delicate itu kan lembut nah kita cari yang tidak semakna yang mana nah berarti A fine baik ya fine B tender tender itu sama lembut ya nah C soft sama lembut harsh nah kalau harsh itu kejam nah berarti kejam ya harsh itu nah berarti kalau ini kan fine itu berarti baik ya nah sama dengan lembut nah berarti ini semakna maknanya positif ya masih positif kalau harsh kan kejam nah kejam atau kasar nah berarti jawaban yang tidak semakna dengan delicate adalah yang D ya yang ini kasar atau kejam oke next oke kemudian soal nomor 22 where is the royal botanic garden at Q nah dimanakah ini ya royal botanic garden di Q nah kita disini ada beberapa jawabannya ya nah tadi kita lihat lagi textnya kalau misalkan kita lupa nah di negara mana ya nah royal botanic garden itu nah disini ada contohnya ya ada textnya one of the greatest botanical garden in the world today is the royal nah royal botanic garden at Q England nah berarti ini ya menanyakan tadi royal botanic garden itu ada di negara England nah Inggris ya nah disini England nah sekarang kita pilih jawaban yang ada Englandnya nah berarti nah jawaban yang tepat adalah yang ini ya yang B in England di Inggris oke next oke kemudian ada nah soal nomor 23 where is the botanical garden in West Japa nah berarti dimanakah kebun raya di Jawa Barat nah dimana kebun raya di Jawa Barat yang ada di Jawa Barat nah berarti kebun raya yang ada di Jawa Barat itu ada di kota Bogor ya nah Bogor berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya kebun raya Bogor kebun raya Bogor ini oke next oke kemudian nah ada soal nomor 24 seperti ini chimpanzee nah is an African ape nah it is bla 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 dan Gorilla nah jadi chimpanzee itu simpanse ya simpanse merupakan nah monyet Afrika ya monyet Afrika it is nah berarti itu atau dia nah dia titik-titik daripada Gorilla nah berarti dia itu lebih apa A taller lebih tinggi nah B bigger lebih besar C shorter lebih pendek D smaller lebih kecil nah karena simpanse itu lebih ini ya nah lebih tinggi ya lebih tinggi dari Gorilla nah maka jawaban yang tepat adalah yang ini ya yang A taller nah taller lebih tinggi oke next kemudian nah ada soal 25 seperti ini bla 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 moon is so bright nah titik-titik bulan begitu cerah ya cerah bright nah kita ini gunakan artikel apa ya kata sandang apa untuk kata moon nah disini ada E nah E moon berarti sebuah bulan kalau it it bukan ya it itu untuk kata ganti an sebuah an ini digunakan untuk kata benda yang bunyi awal hurufnya dari pokal ya seperti an egg nah kalau de nah de ini digunakan untuk nah kata benda atau benda-benda yang ada ini ya yang ada satu-satunya di suatu tempat nah contohnya seperti apa seperti matahari bulan nah seperti itu nah berarti jawaban yang tepat untuk moon adalah de nah de moon bulan ya rem bulan nah ini de digunakan untuk kata benda atau benda yang hanya ada satu-satunya di suatu tempat kita gunakan de oke next oke kemudian soal nomor 26 nah disini ada there is bla 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 new student in the class his name is Fahri nah there is itu artinya ada ya there is atau there are nah there is itu digunakan untuk bentuk singular atau tunggal dan bisa juga digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung nah sedangkan there are digunakan untuk ini ya untuk bentuk jamak banyak nah berarti kita ini cari yang tunggal nah jawabannya yang tunggal atau satu nah disini there is nah yang ada itu satu ya sebuah atau seorang yang B de nah de itu bukan ya the new nah karena ini pengenalan ya bukan de kemudian cn n itu sebuah sama ya n sebuah atau satu dan sum kemudian sum beberapa bisa beberapa atau bisa juga tidak diterjemahkan ya sum itu kalau diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung nah berarti jawabannya adalah yang antara A dan C ya nah karena ini artinya sama ya satu atau sebuah atau seorang nah kita lihat lagi ininya subjeknya nah karena ini subjeknya adalah new student nah berarti new new itu bunyi awalnya dari huruf n n ya new nah berarti kalau bunyi huruf awalnya dari huruf konsonan nah berarti atau huruf mati nah berarti kita gunakan e ya berarti e new nah e new nah berarti jawaban yang tepat adalah yang A there is a new student in the class ada siswa baru di kelas namanya Pak Hari oke next oke kemudian nah lanjut ke soal nomor 27 nah disini ada soal I do not like that shirt nah bla 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 model is old fashion nah disini saya tidak suka baju itu ya nah jadi modelnya model lama old fashion model lama ya oke nah kita ini kita pilih ya kata sandang yang tepat nah disini ada de nah de kemudian that itu nah it nah it itu untuk ini ya kata ganti kemudian ada e nah e itu sebuah nah berarti nah untuk melengkapi kata model ini nah kita berarti gunakan yang de ya nah kita gunakan yang de karena de model nah berarti I do not like that shirt de model nah berarti modelnya ya modelnya model lama de model berarti kita gunakan ini ya de karena sudah diketahui nah kenapa dia tidak suka karena modelnya ini ya model lama oke next nah kemudian ada soal nomor 28 nah disini ada an octopus bla 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 8 feet nah jadi seekor gurita nah titik titik 8 kaki nah disini ada kata have has head nah is have nah berarti seekor gurita mempunyai 8 kaki nah karena ini subjeknya bentuk tunggal ya karena subjeknya bentuk tunggal nah maka kata kerjanya harus kata kerja untuk bentuk tunggal nah ini berarti pronounnya berarti merujuk ke it nah it itu berarti ya nah berarti it itu atau he she it nah itu kata kerjanya sama ya nah kata kerjanya nah berarti kita gunakan yang has ya has has itu sama mempunyai has itu digunakan untuk subjek he she it nah it itu mengacu ke binatang ya binatang atau benda nah ini octopus merupakan binatang nah binatang bentuk tunggal ya ini karena satu n octopus berarti seekor gurita nah berarti jawaban yang tepat adalah has oke next oke kemudian nomor 29 nah reflis flower bla 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 not smell good nah berarti bunga raplesia itu tidak harum ya baunya tidak harum oke nah untuk melengkapi ini nah kita lihat dulu nah subjeknya disini subjeknya raples flower berarti sebuah bunga raplesia atau sekuntum ya sekuntum bunga raplesia bisa sebuah atau sekuntum nah berarti tidak nah tidak harum nah tidak harum baunya ya nah karena ini subjeknya e e itu satu berarti kata kerja bantu nah disini kan smell ya smell itu kata kerja smell itu kata kerja maka kita harus menggunakan auxiliary probe atau kata kerja bantu untuk bentuk negatifnya kata kerja bantu itu terdiri dari do das dan did nah karena ini subjeknya tunggal satu nah berarti kita gunakan kata kerja bantu das nah das nah jadi das itu digunakan untuk he she it nah it itu untuk benda ya nah it berarti karena ini reckless flower mengacu ke it nah ini sebuah benda ini ya nah benda atau tanaman berarti jawaban yang cepat adalah das nah jadi bukan do ya kalau do itu untuk bentuk jamak banyak kalau ini kan tunggal satu jadi gunakan das he she it kita gunakan das nah untuk lebih jelasnya mungkin tentang pelajaran ini nah bisa dilihat ya di video di channel ini ada pembahasan tentang do das dan did ya do das dan did nah untuk lebih jelasnya bisa dipelajari di video channel ini oke next sekarang kita lanjut ke soal nomor 30 ya nah disini ada soal would you like to come to my birthday party tonight nah berarti would you like to itu ajakan ya maukah kamu nah would you like to maukah kamu nah maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku nanti malam nah disini ada pilihan yang A it doesn't matter tidak apa-apa nah kalau ini digunakan untuk ini ya kalau ada yang minta maaf misalnya I'm sorry nah kita bisa menjawab dengan ini it doesn't matter tidak apa-apa kemudian yang B no I disagree about that nah tidak aku tidak setuju tentang ini atau tentang itu ya sorry nah tidak aku tidak setuju tentang itu nah ini bukan jawaban yang tepat ya karena ini tentang ketidaksetujuan kemudian yang C well done bagus sekali nah kalau ini untuk memuji ya kemudian yang D I would love to nah artinya aku ingin sekali nah berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya I would love to aku ingin sekali nah berarti dia ingin sekali datang ke pestanya ya oke next oke sekarang kita lanjut ke soal essay ya bagian essay nah disini ada soal seperti ini make question nah use the words or phrases in the bracket nah jadi buatlah pertanyaan gunakan kata atau frase di dalam kurung nah berarti kita ini soalnya disuruh membuat pertanyaan ya nah berarti kita harus membuat pertanyaan oke disini ada contoh soal Maria visited her grandmother yesterday nah jadi Maria nah Maria mengunjungi neneknya kemarin nah berarti disini di dalam kurung ada kata tanya when nah when itu kapan ya kapan nah kapan berarti karena ini ada yesterday ya nah berarti ini kapan berarti kita gunakan atau kita ubah kalimat ini menjadi pertanyaan nah pertanyaan jadi seperti nah kapan kapan Maria mengunjungi neneknya nah berarti seperti itu ya kapan Maria mengunjungi neneknya berarti ini kan kapan yang ditanyakannya oke nah berarti jawaban yang tepat jadi seperti ini ya nah jadi seperti ini when did Maria visit her grandmother nah bahasa inggrisnya jadi kapan Maria mengunjungi neneknya ya kita pakai did nah pakai did karena aktivitasnya sudah berlalu ya kegiatan sudah berlalu yaitu kemarin kita gunakan did when did Maria visit her grandmother oke next nah kemudian ada lagi contoh soal seperti ini Adam met Mona at the town square nah Adam bertemu Mona di alun-alun oke nah kata yang harus ditanyakannya adalah where nah kita gunakan kata tanya where where itu dimana ya nah berarti nah untuk membuat kalimat ini menjadi pertanyaan jadi dimanakah nah jadi dimanakah Adam bertemu Mona nah jadi seperti itu ya yang dalam bahasa inggrisnya seperti ini nah where did Adam meet Mona nah jadi dimanakah Adam bertemu Mona nah seperti itu oke next oke kemudian ada soal essay lagi ya nah seperti ini change the following statement into question asking about the underlined words nah jadi ubahlah pernyataan berikut ini menjadi pertanyaan nah yang menanyakan tentang nah kata yang digaris bawahi nah underline itu menggaris bawahi ya nah underline digaris bawahi berarti nah kita harus membuat pertanyaan yang menanyakan tentang nah kata yang digaris bawahi nah berarti yang digaris bawahi disini adalah ini ya kata Rita berarti ini Rita wants to go to the beach nah Rita ingin pergi ke pantai nah karena yang digaris bawah ini adalah Rita nah dan Rita itu adalah orang ya atau subjek sebagai subjek atau pelaku nah dia itu pelaku atau subjek ya dia ingin pergi ke pantai nah berarti kita kata tanya yang tepatnya adalah who nah who itu nah digunakan untuk menanyakan subjek ya subjek atau orang ya seperti itu nah berarti jawaban yang tepat adalah nah berarti siapa yang ingin pergi ke pantai ya jadi ini siapa karena ini orang atau subjek nah berarti kata yang tepatnya adalah siapa nah berarti yang dalam bahasa krisnya seperti ini nah jadi who wants to go to the beach nah jadi siapa yang ingin pergi ke pantai oke next nah kemudian she is looking for her ring nah dia sedang mencari cincinnya nah looking for itu mencari ya nah berarti nah karena yang digaris bawahi itu adalah her ring cincinnya nah berarti ini cincin itu kan benda ya bukan orang nah bukan benda eh bukan benda bukan orang tapi benda nah berarti kalau benda nah kita menggunakan kata tanya what ya bukan who kalau who itu untuk subjek pelaku atau orang ya nah kalau benda berarti kita gunakan what nah berarti apa yang dia sedang cari ya karena ini kan she is looking for dia sedang mencari cincinnya berarti kalau jadi pertanyaan menjadi apa yang sedang dia cari nah yang dalam bahasa inggrisnya jadi seperti ini nah berarti what is she looking for nah what is she looking for ya apa yang sedang dia cari ya nah isnya jadi ditaruh sebelum she ya kalau ini kan sesudah she ya kalau ini sebelum she karena untuk pertanyaan jadi dibalik nah jadi what is she looking for apa yang sedang dia cari oke next oke jadi itu ya video tentang pembahasan nah ujian akhir semester 1 untuk bahasa inggris ya kelas 8 oke mudah-mudahan videonya bermanfaat dan mudah dipahami ya sehingga nah gampang atau menjadi mudah dalam mengejarkan ujiannya baiklah terima kasih telah menonton oke sampai jumpa di video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh